Pokemon memang sebuah game yang cukup ternama di dunia video game. Namun untuk memainkannya, kamu perlu perangkat game dari Nintendo, seperti Game Boy atau Nintendo 3DS. Mau bermain Pokemon menggunakan smartphone Android milikmu? Ya, langsung saja main Pokemon. Maksudnya, silakan lihat daftar game mirip Pokemon berikut ini. Jika sebuah game mirip Pokemon dengan gameplay yang disederhanakan adalah yang kamu cari, maka Mino Monster 2 Evolution adalah salah satu judul yang bisa kamu coba. Dengan visual yang cukup fantastis serta permainannya sangat mudah untuk diakses, game ini pastinya akan sangat mudah dimainkan oleh gamer segala umur. IAP yang disuguhkan memang mungkin akan sedikit mengurangi kesenangan bermain, tapi kalau kamu tidak terlalu mempermasalahkannya, kamu mungkin akan sangat menikmati sequel Mino Monsters ini. Jika harus jujur, Micromon bisa dibilang benar-benar sebuah klon dari Pokemon yang sangat mirip. Gameplay yang dihadirkannya memiliki kedalaman yang mungkin hampir mendekati seri Pokemon, baik di bagian pertarungan maupun di bagian pengembangan monster. Sistem mirip Ivy Breeding bisa kamu temukan dalam game ini dan cukup menarik untuk kamu jelajahi. Dengan harga yang sangat murah, kamu bisa mendapatkan sebuah game yang mendekati pengalaman dalam seri Pokemon. IAPI Monster merupakan sebuah alternatif lainnya yang bisa kamu coba kalau kamu butuh sebuah game menangkap monster al-Pokemonnya untuk perangkat smartphone milikmu. IAPI memiliki keunikan di bagian eksplorasi peta karena peta disajikan dalam bentuk board game. IAPI Monster juga memiliki mekanisme menangkap monster lainnya game Pokemon yang mungkin bisa jadi daya tarik utama bagi beberapa gamer. Pertarungan yang dihadirkan juga memungkinkan kamu untuk mengganti monster di tengah pertarungan. Dilengkapi visual yang cerah, IAPI Monster adalah salah satu game ala Pokemon yang wajib untuk kamu coba. Beastie Bay mungkin salah satu game ala Pokemon yang cukup unik karena menggabungkan gameplay Pokemon dan city building yang rasanya jauh berbeda. Meski demikian, pengalaman yang diberikan ternyata cukup menyenangkan. Kamu akan mengelola pulau yang kamu tinggali, dan kamu juga bisa menjelajahi sekaliling pulau tersebut sembaring menghadapi makhluk liar yang berusaha menyerang. Jika visual ala Kairosoft dan gameplay manajemen adalah dua hal favoritmu, maka tidak ada salahnya untuk memainkan Beastie Bay. Bulu Monster pada dasarnya merupakan sebuah game ala Pokemon lainnya yang bisa kamu temui di Android maupun iOS. Namun, dengan beberapa perbedaan mencolok yang mungkin bisa diapresiasi. Pertama, tampilan visual Bulu Monster termasuk cukup baik untuk sebuah game gratis dan desain para monster juga dibuat dengan lucu dan menarik. Kemudian, game ini bisa dimainkan secara offline, dan untuk kamu yang butuh game tanpa penggunaan internet, maka Bulu Monster adalah pilihan yang tepat. Teen Titans Go memang bukanlah sebuah animasi tentang menangkap monster atau sejenisnya. Tapi, bukan berarti Cartoon Network tidak bisa membuat game adaptasi dengan gameplay ala Pokemon dari Teen Titans Go. Kamu akan diajak untuk mengumpulkan figur mainan dari seri Teen Titans dan mengadunya dengan mainan lain. Teen Titans Go sendiri memiliki sistem pertarungan yang cukup mendalam, jadi kamu akan tetap dibawa tergugah di setiap pertarungan. Game yang berhasil diwujudkan berkat penggalangan dana via Kickstarter ini akan menghadirkan permainan yang sangat mirip dengan seri Pokemon dari Nintendo. Evoke Reo akan membawamu ke dalam petualangan, menjelajahi dunia yang luas, dan mengumpulkan Reo sambil berduel melawan Evoker lain. Kedengaran familiar? Belum puas memburuk para monster di game yang kami seuguhkan sebelumnya? Maka kamu juga harus mencoba Neo Monsters. Neo Monsters tidak hanya menghadirkan permainan menangkap monster saja, tapi juga sedikit elemen naratif yang disajikan dalam bentuk visual novel. Meski tidak sepenuhnya menghadirkan sesuatu yang luar biasa, game ini tetap dibuat dengan sangat solid dan tidak akan mengecewakanmu. Game yang bisa kamu mainkan di Facebook ini juga sudah tersedia di platform smartphone. Dalam Dragon City, kamu akan berperan sebagai seorang Dragon Master yang harus melatih naga peliharaanmu demi menjadi naga terkuat. Kamu juga bisa membangun sebuah habitat demi menyokong kehidupan para naga. Dengan lebih dari 100 jenis naga yang tersedia, serta fitur online menggunakan server yang sama dengan yang ada di Facebook, Dragon City menjadi sebuah game ala Pokemon yang cukup menarik untuk kamu coba. Adult Swim memiliki pendekatan unik untuk membuat parodi dari game Pokemon karena seri Rick and Morty adalah yang menjadi bahan dasar untuk game tersebut. Dalam Pocket Mortys, kamu akan mengoleksi peluhan jenis Morty yang tersebar di berbagai dimensi untuk diadu layarnya Pokemon. Dengan konsep dan komedi ala Rick and Morty, kamu akan dibuat terhibur dengan peluhan Rick dan Morty yang bisa kamu temui dalam Pocket Mortys. Demikianlah beberapa game mirip Pokemon terbaik yang bisa kamu coba saat ini. Kalau kamu punya rekomendasi lain, jangan ragu untuk menyampaikannya dalam kolom komentar. Suka dengan video ini? Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan dengan teman-temanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.